Timnas Italia gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2022 usai ditahan imbang 0-0 oleh Irlandia Utara di Windsor Park, Belfast pada selasa dini hari 16 November 2021. Kegagalan meraih kemenangan di markas Irlandia Utara ini membuat Gli Azuri menempati posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2022. Italia digeser Swiss yang keluar sebagai juara grup usai menang telak 4-0 atas Bulgaria pada saat yang bersamaan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gak ada yang menyangka juara Euro 2020 bisa terdebak dari babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim besutan Roberto Mancini tersebut kalah 2 poin dari Swiss selaku juara grup C. Timnas Swiss pun melenggang bebas ke babak utama Piala Dunia 2022 tanpa hambatan. Italia menjadi satu-satunya negara yang masuk kotak playoff dengan catatan tidak kalah selama babak penyisihan grup. Mereka mengumpulkan 16 poin dari 8 laga dengan mengantongi 4 kemenangan dan 4 kali imbang. Situasi tersebut tentu mengingatkan para fans soal memori menyakitkan pada Piala Dunia 2018. Ketika itu Gianluigi Buffon dan kawan-kawan harus menerima kenyataan getir gagal mendapat tiket emas menuju Piala Dunia 2018 di Rusia. Pada babak kualifikasi, Italia hanya menempati posisi runner-up di bawah Spanyol. Karena gagal menjadi juara grup, Gli Azuri harus melewati babak playoff untuk meraih tiket ke Rusia. Dalam undian, Italia kemudian dipertemukan dengan Sweden. Dan timnas Sweden berhasil mempecundangi Italia 1-0 pada lag pertama. Dan pada lag kedua, Gli Azuri nggak bisa membalas skor. Padahal mereka sudah bermain di kandang sendiri di hadapan para fans. Gara-gara itu, Italia harus menjadi penonton dalam Piala Dunia 2018. Dan kini, anak asuh Roberto Mancini terancam mengulang kembali jejak buruk tersebut. Sehingga menjadi kewajaran bila para fans setia menjadi was-was karena hasil minor itu. Bermain di partai Pamukkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2022, Italia sejatinya hanya perlu menang dengan skor besar agar bisa mengamankan satu tempat di kompetisi sepak bola 4 tahunan tersebut. Namun nggak ada yang mengira Irlandia Utara bisa tampil Spartan. Lini pertahanan yang dikomandui keeper Bailey Peacock Feral sukses menghalau semua sepakan. Kini, satu-satunya harapan Italia adalah mendapatkan kesempatan kedua lewat babak playoff. Undian babak playoff ini sendiri akan digelar 26 November 2021. Sedangkan pertandingannya baru dilakukan pada 24 Maret 2022. Kendati demikian, melewati babak playoff bukanlah perkara mudah. Setidaknya ada 11 negara yang bakal melewati fase ini. Selain Italia, ada pula Portugal, Wales, Skotlandia, Rusia, Makedonia Utara, Republik Ceko, Austria, dan terakhir Sweden yang pernah mempermalukan Gli Azuri di babak playoff 3 tahun lalu. Perlu diingat, hanya 3 negara saja yang bisa mendapatkan tiket kedua menuju Qatar. Ketidakmampuan Italia meraih tiket emas menuju Piala Dunia 2022 secara langsung menihilkan laju apik La Nazionale di bawah besutan Roberto Mancini. Sejak diambil alih oleh mantan juru taktik Manchester City tersebut, Italia mencatatkan 32 kemenangan, 11 imbang, dan 3 kali kalah. Dari rangkaian hasil tersebut, ada trofi Euro 2020 yang dibawa pulang. Tapi bisa menjadi sangat mencoreng andai gagal ke Piala Dunia. Sepak bola Italia bakal kembali disorot dunia. Malum saja, timnas Italia adalah salah satu kolektor gelar juara dunia terbanyak. Skuat yang khas dengan jersey berwarna biru itu hanya kalah dari Brazil dalam urusan naik podium Piala Dunia. Dengan empat gelar juara, sama seperti Jerman, Italia berhak atas empat bintang di bagian dada sebelah kiri. Kegemilangan Italia dalam ajang sepak bola terbesar antar negara tersebut dicapai pada 1934, 1938, 1982, dan 2006. Namun ada dua sejarah kelam yang menyelimuti sepak bola Italia. Momen pahit pertama adalah kegagalan Italia melangkah ke Piala Dunia 1958 yang berlangsung di Sweden. Pada babak kualifikasi, Italia kalah poin dari Irlandia Utara. Berada di grup delapan, Italia hanya mengemas dua kemenangan dan menelan dua kekalahan. Sementara Irlandia Utara yang menjadi pemimpin kelas semen menang dua kali seri sekali dan kalah sekali. Itu merupakan kali pertama Italia gagal ke Piala Dunia setelah gak tampil pada Piala Dunia 1930 lantaran alasan non-teknis. Setelah gagal tampil di Piala Dunia 1958, Italia selalu tampil dalam putaran final Piala Dunia. Sayangnya pada 2018 lalu hal serupa terulang kembali. Mereka gagal ke Piala Dunia meski sudah mendapat kesempatan di babak playoff. Lantas sanggupkah Italia bersaing dengan timnas dari negara lain di babak playoff?